kita akan memperbaiki modul mesin cuci polytron jerumatic dengan keluhan mati total ini selama bertahun-tahun semenjak dibeli tidak pernah dicabut staker listriknya dan ketika sudah saya tancapkan staker listrik kita coba tetap tidak bisa menyala power on masih tetap mati kita lihat secara pengecekan visual elko dengan nilai 47 mikro farad 50 volt pada bagian regulator itu terlihat menggembung kita coba memperbaikinya tanpa mencongkel PCB atau melubangi bagian bawah plastik kita langsung saja pakai tang potong kita potong bodi bawah sehingga tersisa kakinya sedikit jangan sampai lupa plus minusnya dihafalkan kaki positif sama kaki negatif dihafalkan agar nanti tidak terjadi kesalahan ini sudah terpotong ini masih sisa kakinya saya ganti L nilainya dengan elko 47 mikro 100 volt ini sebenarnya biasanya saya ganti 47 mikro 50 volt tapi karena tidak ke bawah yang ada nilainya 47 mikro 100 volt tidak masalah langsung saja kita coba setaker listrik ditancapkan terdengar bunyi beep serak kecil nah kita coba on ini sudah nyala tetapi suara beepnya kecil lirih langsung saja kita ganti ini sesuai pengalaman saya waktu service modul di dekat buzzer ada elko 100 mikro 16 volt kita ganti ya ini nilainya sama ini pak sekedar nyala sama juga tidak usah mencongkel-congkel PCB nya terlalu lama kita potong saja pada bagian bodi bawah lalu kita solder jangan lupa kaki plus minusnya kita coba dan suaranya sangat keras dan terima kasih jangan lupa subscribe share ke teman-teman juga terima kasih selamat menikmati